Sampai tahun 2026, kalau saya mau balik lagi ke Hongkong itu harus masuk PT enggak, Miss? Tetap masuk PT, proses semuanya masuk PT saya. Oh, gitu ya, Miss? Kenapa? Gini loh, Miss, kan bulan Januari kemarin kan saya pulang, Pak Miss, pulang ke Indo, gitu. Terus? Nah, saya kan punya hubungan sama seseorang, sama keluarga sudah akrab, sering tidur di rumah saya, udah ketemu, udah nyata lah, Miss, intinya udah nyata. Tapi selama itu kan saya di luar negeri, pulangnya Januari kemarin yang jemput juga dia sama orang tua saya, kan. Nah, selama saya satu bulan di rumah itu timbul pertanyaan itu batin itu enggak enak, gitu. Saya diem-diem nyamperin ke rumah dia, Miss. Ternyata di rumah dia itu sudah beristri, sama punya anak. Ayo, terus? Saya sama bapak saya itu kaget, Miss, nyampe sana. Terus? Terus kan, saya enggak dibolehin masuk sama bapak saya. Terus hitungan di pinggir jalan, kan, Miss, ngobrol, yaudah. Intinya bapak saya sama saya enggak mau liputin tentang masalah istri kamu dan bapak. Yang penting tanggung jawab kamu dengan orang tua dan anak saya gimana, gitu, kan, Miss. Biarnya sepakat mau balukin uang saya, akhir Maret, kan, Miss, semuanya ditotal. Semuanya kan ada rekening kurangnya, semuanya, kan, Miss. Ya, janji akhir Maret. Ya, akhir Maret, dia diem. Terus Lebaran saya, WhatsApp, berkain, gimana? Udah selesai akhir Maret sampai sekarang, kok enggak ada kabar? Saya kan gitu, bapak saya juga, juga tanya dia, katanya belum ada, mau dicicil. Nah, saya tunggu, saya tunggu, sampai kemarin itu hari Senin itu lho, Miss. Hari Senin. Hari Senin saya ke rumah dia, kan, ke rumah dia, saya nanyain baik-baik sama om saya, Miss. Saya nanyain baik-baik, saya lapor Pak RT, apa, hadianya nggak bisa diajak kompromi, istrinya pun malah ngusir kita, gitu. Nah, habis itu kan, saya coba hubungin Pak RT-nya lagi, kan, Miss. Cerita semuanya, beserta barang bukti, apa, semuanya, kan. Saya minta itu, intinya biar dipanggil orangnya ke rumah Pak RT, biar ketemu titik temunya, gitu, kayaknya, Miss, ya. Tapi Pak RT-nya nggak sanggup, Pak RT-nya nyaruh ke Kapolsek setempat. Kapolsek setempat saya kesana, kan, Miss. Saya minta solusinya kayak gimana. Nah, sama Kapolsek setempat disuruh laporan polisi, tapi di daerah saya, karena sudah, intinya sudah menipu keluarga saya, mengaku statusnya masih lajang. Sama, sama masalah uang itu suruh nyeritain, gitu. Nah, saya langsung jalan ke Kapolres, tempat saya kan, Miss. Sampai sana, saya disarankan balik lagi ke Jogja, tempat perkaranya, dia bohongin saya itu, Miss. Nah, di Kapolres, Leman, lah, kemarin itu, loh, saya bikin surat laporan yang tadi saya whatsappin ke admin-nya, Miss, itu. Nah, saya sudah di BAP, kan, Miss. Tapi kan saya belum tahu perkembangannya baru sehari. Saya mau tanya, Miss, itu nanti kalau sudah update perkembangannya, saya butuh pengacara enggak, Miss, kayak gitu, atau gimana? Ya, lebih baik cari pengacara, Miss. Ini kan ada avokasi, tuh, di Indonesia, itu. Iya, Miss. Kalau masalah biaya, soalnya banyak yang sudah didatengin, ya, sama avokasi saya, ya. Jadi, biayanya saya rasa paling murah, ya. Anak-anak kemarin ada pengacara 10 juta sampai 15 juta, 20 juta, tapi ditipu. Kalau tempat saya lebih murah, Mbak. Karena avokasi-avokasi itu memang benar-benar membantu para TKW. Pertanyaan saya, berapa banyak yang sudah ditipu? Seratusan lebih, Miss, kalau di print-in di rekening koran dia. Tapi kalau rekening koran saya, itu cuma sekitar 77-an, 70 jutaan. Oke. Kamu dulu pacaran sama dia? Iya, dia sudah nunggung ke rumah orang tua saya, Miss, sudah. Selama saya di Hongkong itu sering main ke rumah orang tua, tidur di rumah orang tua. Baju pun masih di rumah saya, gitu loh, Miss. Maaf, kamu sudah hubungan badan? Ya, pas pulang kemarin ya sudah, Miss. Itu pun juga di rumah. Soalnya orang tua pun juga yang udah percaya banget, gitu, selama 3 tahun itu ya baik-baik aja, gitu loh, Miss. Oh, jadi kamu waktu pacaran sama dia, kamu nggak tahu dia orang mana, gitu? Tahu, Miss, orang Jogja. Orang tua saya juga tahu orang Jogja. Cuman kan orang tua saya sudah tua, ibaratnya nggak mastiin ke rumah dia. Waktu saya pulang aja baru mastiin ke tempat dia, gitu loh, Miss. Nah, dan parahnya lagi, Miss, waktu udah ketahuan kayak gitu, kan saya main ke rumah dia itu nggak tanpa ngomong sama dia dengan bapak saya, tuh, Miss. Ujuk-ujuk gitu loh, Miss. Nah, dia ngomong ke, dulu kan ditanyain sama orang tua saya, masih lajang apa, KTP-nya di tadi, dilihatin itu juga masih single, Miss. Nah, terus kemarin pas nggak punya titik temu itu kan, saya intai di rumah pagi-pagi, sampai dia keluar, aku buntutin ke tempat kerjanya, kehilangan jejak kan, Miss, di lampu merah, gitu. Dia dulu pernah ngomong kerjanya di BNN, ngomong ke saya, ke orang tua saya, itu gitu. Waktu main, lah, saya pergi ke BNNP Jogja, saya langsung nemuin atasannya kan, Miss, langsung dicekin nggak ada BNNP Jogja itu nggak ada namanya dia. Oke, terus? Ya, terus itu Miss bikin laporannya itu, saya fakultnya itu nanti masalah pengacara itu loh, Miss pasti menggunain pengacara ya, Miss kayak gitu. Iya, iya, kalau nggak kamu kalah nanti. Jadi kamu laporannya semua ngomong sama pengacara, yaudah, tak kasih nomernya pengacara aja. Kok bisa tuh dihapusin wang lanang, gue bisa tuh, Pak, iya, dos. Rugi, babak belur. Udah kenal nyata, dianya udah sering nginep di rumah saya sama orang tua, udah, keluarga besar udah, karena nggak nyata, gitu loh, Miss. Ngerti, tapi kan pada kenyataannya kan tidak, tidak bisa memastikan gitu loh, walaupun sudah bareng, apa ya, bisa dibilang nggak bisa menjanjikan orang-orang bareng itu akan baik gitu loh. Iya, Miss, ya salahnya saya, Miss, terlalu percaya meskipun padahal udah nyata ya, Miss. Ya, ya itulah, Miss Yuni, kenapa Miss Yuni tuh repot banget, ngamuk banget sama kalian, apa, apa ya, Kak, saya nggak bisa ngomong ya, jadi malu gitu loh, mereka itu cuma ambil keuntungan aja gitu loh. Miss Yuni makanya kan ngomong berkali-kali loh, benar nggak? Iya, jelasnya Miss Yuni, tapi kan itu dunia maya, gitu loh, saya udah dunia nyata ya, nggak berpikir gitu loh. Mereka kan tetap di dunia maya, kamu kan kenalannya di dunia maya. Iya, awalnya memandu di dunia maya, terus di dunia nyata loh, Miss. Di dunia nyata juga tipu-tipu? Iya, faktanya iya ini, Miss. Yaudah, sudah tak kasih nomor timnya Miss Yuni tuh, kamu hubungi, kamu ceritakan kronologinya. Karena mereka lebih sacet ya, sekarang kamu telpon mereka, mumpung mereka ada waktu. Iya, iya. Oke, oke, terima kasih. Oh, terima kasih ya Miss ya. Iya, iya. Oke, timnya Miss Yuni sacet-sacet ya, dan inilah, saya selalu katakan bahwa, di luar sana itu banyak sekali tipu-tipu ya. Ya, saya nggak tahu ya, dimanapun dan bagaimanapun, saya hanya ingin melihat bahwa, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Penipuan ada di mana-mana, bener nggak sih? Selamat menikmati.